Bahasan strategi percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang inovatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi agenda utama pada rapat kerja Muskom Wil 5 Regional Kalimantan, Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia atau APEXI di Pontianak Senin Pagi. Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia atau APEXI, Airin Rahmidiani mengatakan Kendala yang selama ini dirasakan oleh pemerintah daerah adalah lambatnya dana bagi hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur di daerah. Ada beberapa hal yang pernah disampaikan dan sudah disampaikan kepada kita dalam rangka musyawarah nasional ataupun juga rangka nasib dan salah satunya misalnya datang kelihasil yang berlaku di prasok genera khusus yang berbicara di Kalimantan tentang infrastruktur yang merupakan tugas kewenangan dari pusat tetapi masyarakat mengelolongi ke teman-teman wali kota ini pun juga sudah menjadi hal yang sebetulnya akan kita sampaikan mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan masukan dari pengeri yang terkait. Dengan adanya rapat kerja ini, Airin berharap wali kota di Kalimantan yang hadir dalam acara tersebut dapat memberikan masukan untuk merumuskan berbagai hal demi kemajuan kotanya masing-masing agar hasil dari bahasan dalam rapat kerja dapat diajukan ke pemerintah pusat. Sementara pada raker muskomwil 5 regional Kalimantan, APEXI kali ini terpilih menjadi ketua APEXI region Kalimantan adalah Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina yang menggantikan ketua sebelumnya, Sahari Jaang yang menjabat sebagai Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Agusti Andi melaporkan untuk The Tanjung Pratimes.com